ya ketemu lagi di seri masak hemat hari ini saya mau masak tongkol cabai hijau campur tahu campur telur ini modalnya gak sampai 30 ribu tapi lauknya ada 3 macam ada tongkol 1 per 4 isi 8 potong lumayan besar-besar ini ada tahu ukuran paling kecil saya beli kemarin 1 kantong 2500 isi 10 ini telur 1 per 4 6 ribu karena ini masih bulan puasa jadi serba mahal ini kalau gak bulan puasa mungkin lebih murah lagi water juga ini 1500 biasanya 1000 jadi ini total untuk tongkol telur tahu itu 22.500 bumbunya ini saya hitung 5000 karena masih mahal tomat biasanya 1003 ini kemarin 1000 jadi sudah saya hitung ini 5000 kalau gak musim puasa mungkin turun lagi ini harganya wortel 1000 terus ini apa garam gula kalbi jamur secukupnya sekarang saya mau merebus telurnya dulu menggoreng tongkol sama tahu ya bumbunya ini tadi belum saya uraikan ya ini cabai hijaunya ada 20 piece cabai rawitnya ada 30 piece terus ini tomatnya harusnya yang hijau ini ada 2 bawang merah eh bawang putih 5 bawang merahnya 8 siung garam gula dan kalbi jamur ya sekarang saya menghaluskan bumbunya dulu ya ya pemirsa ini sudah digoreng semua ya tongkol digoreng tahu telurnya direbus dulu baru digoreng wortelnya udah direbus ini bumbunya udah saya blender saya kasih ini ya daun jeruk 4 lembar sekarang kita tumis kita masukkan gula kalbi jamur garam nanti kita koreksi rasanya ya tunggu ini sampai airnya menyusut kalau sudah menyusut baru kita masukkan lauk pautnya kita tambahkan sedikit air ya kita tunggu ya ini airnya sudah menyusut dan sudah matang ya bumbunya saatnya kita masukkan telur tahu ikan tongkol kita tunggu lagi sampai airnya kering ya biar bumbunya masuk ke ikan telur dan tahu kalau ini wortelnya kalau mau dimasukkan boleh kalau enggak gak usah saya terpisah saja ini nanti dan inilah seri masak hemat modal tidak sampai Rp30.000 ya cuma Rp28.500 dapat tahu 10 biji telur 5 biji ikan tongkolnya 8 biji ya selamat mencoba semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga bermanfaat terima kasih